Jelas ya? Dikatakan ayat yang keempat, coba dibaca lagi Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama Terus kan? Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Ayat terakhir Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan Menurut karsi karunia yang dianugerahkan kepada kita Jika karunia itu adalah untuk bernubuat Baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita Artinya begini saudara ya Jadi kita itu harus mempersembahkan semuanya kepada Tuhan Melepaskan diri dari segala perkara yang tidak baik Kita harus benar-benar melepaskan semua beban kita Yang merintangi Tuhan katakan lepaskan kamu dari semua beban yang merintangi Kalau kita tahu bahwa beban kita yang merintangi itu harus dilepaskan Kita akan bisa lari Mencapai yang dikatakan itu Apa sih bebanmu? Banyak Apa yang menjadi rintangan-rintangan dalam hidupmu Yang kita buat tidak bisa lari Itu harus dilepaskan Karena kalau saudara bisa lepaskan Saudara akan dapatkan itu Siap buat lepaskan? Nah ya Sekarang Maju lagi Satu langkah lagi Maju lagi Satu langkah lagi Itu tentang Saudara tadi sudah dapat ini kan Saudara coba buka Ada dua kata-kata yang terlalu amat Tidak bisa dibaca Dengan mata telanjang Kalau tidak pakai kacamata pembesar Tapi buat mata yang masih bagus Ini Sofi bisa baca Saya tidak bisa baca Tapi ini sekarang digedein Di situ saudara bisa bacakan Wah tidak kelihatan juga Ini kata-kata yang di atas Itu adalah Embracing the sound of wind Wind of heaven Terus yang satu Yang di bawahnya Unlocking the seed for the future Ini ada janji lagi Artinya adalah Kalau win-win itu Sebetulnya kayak puting beliung tuh Jadi kayak Angin Angin yang keras Jadi bisa Bagaimana kita itu bisa menangkap Puting beliung yang datang dari Tuhan Puting beliung itu berbicara tentang apa Tentang percepatan Bagaimana Tuhan mau kasih tahu Nah tahun depan ini Adalah tahun Yobel besar Empat sembilan Itu tujuh kali tujuh Itu gak akan bakal terjadi lagi Itu Tuhan akan memberikan kepadamu suatu percepatan Tapi kamu harus bisa tangkap Makanya ini kudu dimakan nantinya Dengan iman kita katakan Tuhan Aku akan menangkap puting beliungmu Dan aku akan maju bersama dengan engkau Saudara saya akan gambarkan begini Kalau ada puting beliung Saudara tahu Angin puting beliung itu tahu gak Hah Tahu Pernah lihat Nah Itu kalau yang besar sekali Rumah yang gede itu bisa diangkat Sangking kuatnya Apalagi saudara Artinya gini Tuhan aku bukan Angin itu bisa ditangkap gak Hah Angin itu bisa ditangkap gak Angin itu bisa ditangkap gak Angin bisa ditangkap gak Saudara Angin itu gak bisa ditangkap Maksudnya gimana nangkap puting beliung Artinya begini Nih ya Kasih gambaran Ceritanya ini ada angin puting beliung disini Saudara itu gak usah nangkap Masuk aja Plung Keputer kan saudara kan Terus kebawa Naik ke tempat yang lebih tinggi Dibawa Dan satu tempat Loncat ke tempat yang tinggi Tanpa saudara punya sayap Bisa nangkap Inilah yang dinamakan Bahwa suatu saat ada suatu lawatan yang luar biasa Suatu saat Tuhan akan membuat puting beliung yang seperti itu Saudara Angin gak bisa ditangkap Tapi saudara harus masuk dalam Lawatan Tuhan ini Saudara harus masuk di dalam Aluran yang Tuhan sudah berikan Ayo masuk Tuhan bawa aku Loncat ke tempat yang lebih tinggi Inilah yang namanya percepatan Saudara Beberapa waktu yang lalu Saya ditawari oleh Beberapa hamba Tuhan Ngomong begini Ini kita mau Dilayani oleh seorang hamba Tuhan Yang punya karunia bisa pindah Dibawa seperti Pilipus Dari satu tempat ke tempat yang lain Seperti Seperti Petrus yang dikeluarkan dari penjara Jadi bisa dicomot Ini hamba Tuhan ini benar-benar mendapatkan karunia yang luar biasa Saya teringat akan sekian tahun yang lalu Kita pernah mendapatkan janji Kalau kamu sungguh-sungguh ikut dalam apa yang Tuhan mau Tidak sesuatu hal Yang sukar Tuhan akan membawa kamu dari satu negara Ke negara lain Dalam sekejap Saya simpan itu dalam hati Tapi tiba-tiba ada yang Yang menawarkan Kalau bisa pelayanan di tempat ini Saya bilang saya mau Karena saya tahu Biasanya kalau ada seorang hamba Tuhan yang mendapatkan Karunia-karunia itu Kalau datang di tempat ini Dia pergi karunianya tinggalan Dan yang ketinggalan inilah yang bagiannya kita Betul kan? Kita akan mengalami yang dinamakan Percepatan demi percepatan Saudara Jadi kita tahu Yang dinamakan Menangkap puting beliung dari surga Itu begitu Jelas Sekali lagi ya Masuk di dalam lawatan Tuhan Lawatan akhir jaman ini Harus masuk di dalam lawatan Lalu saudara tanya Maksudnya ikut lawatan dalam akhir jaman itu bagaimana Bu? Kita harus tahu Moodnya Tuhan kali ini apa? Contoh Seorang pemimpin pujian Dia harus tahu moodnya Tuhan Tuhan hari ini engkau mau apa? Saudara mau saat teduh Saudara harus tahu hari ini Tuhan tuh moodnya mau apa? Apa mau saudara nyanyi terus? Atau saudara harus baca firman Tuhan? Atau saudara itu baca buku-buku Kristen? Atau saudara itu disuruh untuk menyembah saja sama Tuhan Moodnya Tuhan itu apa? Jadi kalau saat teduh Jangan seperti orang yang melakukan dengan torat Artinya begini Saat teduh ya Tuhan Yesus saya mau baca firman Yaitu Terus baca firman Wah hari ini targetku belum habis Harus 10 pasal Ceput sekali sampai 10 Selesai Tuhan Amin Selesai Tugasku selesai Itu torat saudara Tapi yang dinamakan Kamu itu bisa tangkap lawatan Tuhan Sampai kita bisa dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain Setiap hari itu tanya sama Tuhan Ini secara pribadi saya harus beritahukan kepada saudara Jadi kalau saat teduh itu ngomongin Tuhan terima kasih untuk pagi ini Tuhan Sesudah itu ngomong Tuhan roh kudus ajarin aku hari ini tuh kau maunya apa sih? Lalu saudara mengatakan Nah saya enggak dengar suara Tuhan gimana sih bu? Saudara Suara Tuhan itu kalau kamu mau dengar Itu ada dalam firman Jadi kamu bilang Tuhan Hatiku ini buat setel sedemikian rupa Sampai saya tahu hatimu Tiba-tiba Saudara itu kok-kok ya Saya itu kok-kok ya pengen nyanyi aja Lakukan Oh ya aku tahu Tuhan itu merindukan aku untuk menyembah Nyanyi Aku ini suaranya fales tuh bu Saudara sekarang itu banyak sekali Kamu kalau di handphone kan ada lagu-lagu kan Setel aja ikut nyanyi disitu Nyanyi, nyembah Ikut Hayati semua pujian itu Sampai suatu saat tiba-tiba Keingat aku tadi malam kok ngimpi ya Misalnya Lalu tanya Tuhan Aku tadi malam ngimpi itu artinya apa ya? Itu namanya ikut dalam aluran lawatan Tuhan Kamu nanti maju Punya kemajuan yang luar biasa di dalam pengikutanmu kepada Tuhan Inilah yang dinamakan bisa tangkap puting beliung dari surga Sampai kamu dapat pewahyuan yang dikatakan itu Karena nafas Tuhan Mulai tahun ini Dia akan mengembuskan beberapa banyak pewahyuan Yang membuat kalian bisa tahu apa yang akan terjadi Di kelak kemudian hari Buat keluarga Buat hidupmu Buat pekerjaanmu Itu Tuhan akan beritahukan Ini namanya Menangkap puting beliung dari surga Jelas? Ya Sekarang yang kedua Dikatakan Unlocking the seed for the future Terbuka benih-benih untuk masa depan Jadi begini saudara Saya kasih gambaran ya Ini pintu ya Ini disini sudah disediakan benih semuanya Saudara ada disini nih Pintu ini sudah terbuka Kalau saudara sudah menyelesaikan Tugas yang disini Saudara sudah menyelesaikan tugas ini Eh Ternyata pintunya sudah dibuka Kita masuk Dan Tuhan sediakan benih-benih yang luar biasa Saudara tahu apa arti benih? Benih itu adalah sesuatu yang dimakan atau ditanam Hah? Hah? Ditanam Tidak ada saudara mau makan benih Benih itu sesuatu yang harus ditanam Itu berbicara tentang perlipat kali keadaan Saudara Tuhan itu sudah sediakan benih Jadi benih itu jangan dibuang Benih itu jangan disimpan Benih itu harus ditanam Lalu saudara katakan Bu, maksudnya apa? Tidak ngerti Tidak ngerti sayanya Benih yang ditanam itu tidak ngerti Saudara tahu tidak? Saudara kalau punya benih Saudara butuh apa? Hah? Apa? Air? Tanah! Betul? Ya butuh tanah tuh Kamu mau tanam di mana? Butuh apa? Nah Tanah itu maksudnya apa Bu? Ya kan? Pasti Nah makanya saya terangkan sampai sejelas-jelasnya Kalau sampai pulang masih tidak ngerti Ya sudah saya angkat tangan Tidak ngerti Sebab saya sudah mau menjelaskan semampu saya dengan pertolongan Tuhan Tentang tanah sekarang Kamu lihat dalam Alkitab Dikatakan perumpamaan penabur Ya Siapa yang sudah pernah baca tentang perumpamaan penabur Atau pernah dengar cerita tentang perumpamaan penabur? Coba angkat tangan Nah semua sudah pernah kan? Dikatakan begini Ada benih yang ditanam di tanah yang berbatu-batu Ya kan? Ada yang ditanam di semak duri Ada yang ditanam di tanah yang baik Saya tidak khotbah itu Saudara baca sendiri Ngerti artinya kan? Tanah itu dikatakan hati kita Tanah itu juga Berbicara tentang Usaha Yang Tuhan Suruh Kamu lakukan Harus di dalam ketepatan Artinya begini Saudara sudah pernah benih Lalu saudara harus ditanam di tanah yang subur Supaya apa? Supaya dia bertumbuh 30 kali lipat 60 kali lipat Dan 100 kali lipat Di tanah yang subur Bagaimana? Secara rohani Adalah Kamu beresi hidupmu Supaya terjadi perlipat kali gandaan Setiap benih firman Tuhan Yang ditaburkan setiap hari Senin Setiap hari Selasa Setiap hari Kamis buat anak-anak muda Setiap hari Minggu yang saudara dapatkan dari gereja Itu bisa bertumbuh dan berlipat kali ganda Kalau hatimu beres di hadapan Tuhan Dan Sekarang mengenai masalah Yang kedua Usaha Kenapa saudara saya saat-saat ini Sedang banyak dibukakan mengenai masalah bisnis Karena Mulai tahun Tahun ini Tahun Desember Mulai Desember ke tahun yang lalu Itu waktu di Holi Tuhan mengatakan Nah Kamu sekarang akan menjadi Mempelai penakluk dunia Saya bilang Mempelai penakluk dunia Artinya Mempelai penakluk dunia Adalah Kita akan bisa menguasai dunia Dalam bidang jasmani dan rohani Itu yang saya tangkap Jadi banyak perkara saya dibukakan Mengenai masalah bisnis Nah Sekarang tentang Yang dinamakan benih Benih ini harus ditanam Di tempat yang subur Itu yang bagaimana Itu harus minta ketepatan Dan hikmat Tuhan Misalnya salah satu contoh Saudara Salah satu contoh Saya Saya itu merasakan begini Saudara Ada seorang yang cerita Sama saya Baru saja Dia cerita begini Ini contohnya begini Kita ini mau ngurus izin Misalnya Izin satu perusahaan Lalu Oh Harus Untuk ngurus izin ini Misalnya mau bikin CV Atau bikin PT Itu kan Harus Ada step-step Yang harus dilakukan Untuk mau membuat suatu PT Itu yang penting kita harus sedalam ketepatan Artinya gini Aku buat PT ini Atau CV ini Tujuanku mau apa? Ini namanya Menanam di tempat yang tepat Tujuanku mau apa? Oh Aku mau usaha Export-import Misalnya Oke Ya sudah Kira-kira modal yang dibutuhkan berapa Kira-kira tujuan saya kemana Lalu Saudara Kalau mau begitu Belajar dulu dari yang lain Jangan langsung usaha Tapi belajar dulu Belajar dulu Belajar dulu Belajar dulu Tentang semua perusahaan Tentang apa Management dan sebagainya Sehingga pada saat kita membuat PT Lalu selesai Semua surat-surat itu ada Kita bisa jalan Karena apa? Kita sudah tahu Pempasaran kita harus kemana Ini namanya Menanam setiap benih Di tempat yang tepat Kalau saudara Mengatakan begini Ini contoh saja Contoh Suatu saat Ada seseorang ngomong begini Raja empat Yang di Irian Itu tuh Pemandangannya Bagus sekali Di sana begini Begini Katanya Buk ya pada Invest di sana Saya bilang Berarti kan mau nanam modal kan di sana Mikir dulu dong Saya pikir Saya bicara sama anak-anak Kita sekarang pikir Saya bilang ya Andai kata kita itu punya Modal Berarti kan punya benih kan Mau ditanam di sana Mikir dulu Mikirnya apa? Jarak Jarak antara kita Di Sion ini Menuju ke sana Sama dengan Kalau kita pergi ke Australia Minimal Bolak-balik itu 10 juta Orang satu Belum nginepnya Terus kita di sana Dikatakan di sana Sudah banyak orang barat Ya otomatis tanahnya Mahal Sudahan Telat Terus rasanya Tidak Rasanya Kok enggak Kepengen Ngapain Terus mau buat apa Beli tanah di sana Ini contoh saja Jadi kita harus Dalam ketepatan Kalau Saudara Ini ceritanya sekarang Mau dibangun Lapangan terbang Di Sion Betul kan? Ini saya mau Ngajar bisnis sedikit Ya Saudara lihat kan Wah di sana Tanah-tanah yang di sekitar itu Yang masih murah mana ya Saudara boleh Tanam modal di situ Itu orang pintar Kalau memang Saudara punya uang Sebab begini Kita harus tahu Masa depan Prospeknya Apa Dan sebagainya Itu Itu orang yang bisa Memikirkan Sesuatu Menanam Sesuatu Di tanah yang subur Saya ingin Memberitahukan kepada Saudara Waktunya Amat Sangat singkat Dan Tuhan katakan Aku sediakan Benih banyak loh Tidak sedikit Aku belikan Benih Tergantung Daripada kamu Harus Dalam ketepatan Kepandian Sampai Kamu Bisa lakukan Tepat Nanti Nanti Saudara Dalam Selama Jangka Waktu Satu Tahun Ini Saya itu Dikasih Gambaran Sama Tuhan Waktu Saya sedang Doa Itu Banyak Tawaran Yang ditawarkan Buat kita Pekerjaan Baru Banyak Banyak perkara Yang Aneh Yang ajaib Itu ditawarkan Sama kita Nah Sekarang Tinggal Saudara Tinggal ngomong Begini Mana Tuhan Yang kau Mau Sehingga Benih ini Aku tanamkan Di tempat ini Akan terjadi Berlipat Kali Gadaan Bisa Mengerti Bisa Mengerti Ini Yang Tuhan Mau Saudara Dan Kalau Saudara Bisa Tangkap Ini Semuanya Baik Puting Beliung Tuhan Maupun Benih Yang Tuhan Sediakan Di masa Depan Masa Depan Itu Bukan Yang Sudah Di Belakang Ada Di Depan Kita Kita Bisa Ambil Kita Bisa Lakukan Saudara Dan Saya Akan Mengalami Perlipat Kali Gandahan Amin Amin Kali 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 Kali